hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini mau bakalan bikin asam-asam daging sapi ya guys ya daging sapi nah ini sudah aku siapin semua bahan-bahannya sudah aku cuci ya sudah aku cuci sudah aku siapin semua nah ini bahannya ya daging sapi daging sapi ya satu kilo satu kilo ini setengah kilo ya guys ya setengah kilo setengah kilo nah ini udah aku rebus tadi udah ampuh ya dagingnya yang ada koyor-koyornya yang ada lemaknya itu guys nah itu nah ini jangan sampai enggak ada yang putih-putihnya ya jadi nanti alat ya guys ya dimakan tuh alat kalau ada koyor-koyornya dikit lemaknya itu biar empuk nah kayak gini guys nah ini dagingnya udah aku rebus ya udah empuk ya udah siap dimasak nah ini bumbu-bumbu halusnya udah aku halusin gue tadi ya bawang sama merica ya bawangnya tiga siung mericanya secukupnya ya sedikit aja ya nanti takutnya pedas nah sama apa cabai cabai bubuk ya cabai bubuk dikit nah sama miri miri dua siung ya sama garam garam satu sendok sama kunyit bubuk ya sedikit ya secukupnya jangan sampai banyak-banyak ya nanti takutnya kuningan ya nah ini tadi rambang aku iris tipis-tipis nah ini empat siung tadi aku iris tipis-tipis nanti di oseng dulu ya sama bumbunya ini terus sekalian dimasukin nah ini rohiko ya rohiko 1 sendok rohiko sapi Hai sesuka selera anda ya pakai ngecin pakai masaku ya puliah aku sesuka pakai rohiko rohiko sapi kasih ini wortel secukupnya ya diiris kotak kayak gini secukupnya nah ini kecap manis 1 sendok sama gula merah secukupnya ya gula merah secukupnya 3 lembar daun salam 4 biji cabai hijau ya diiris kayak gini ya diiris kayak gini Hai cabai hijau Hai dua biji Hai cabai merah ya cabai merah juga diiris kayak gini ya sama ya Hai satu buah tomat ya diiris secukupnya nah diiris kayak gini ya Hai sama cabai rawit nanti sekalian di oseng ya sama keluas separuh ya udah dikepremi keluasnya Hai terus ditambah lagi sama ini gajah Hai ini asam tadi ya udah aku rendam diambil airnya buat asam-asamnya ya Hai asam tadi udah kurang rendam ya udah kurang rendam terus aku ambil di saring diambil airnya dibuang bijinya ya hai 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 nah udah siap dimasak ya Hai ya udah guys ya enggak banyak ngomong langkah selanjutnya mau Hai masak dulu Hai 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 selamat menikmati 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 dan saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-videoku semoga bermanfaat buat kalian asam-asam daging sapi boleh dicoba mantep ternyata ada rasa pedas manis asam kurih wah sangat mantep nah ini bumbunya juga simpel ya rasanya wow nikmat nah ini guys sudah siap dihidangkan ya asam-asam daging sapi yang super enak dan lezat ya wow mantep guys jangan lupa subscribe like and comment ditonton sampai habis jangan di skip ya semoga kalian sehat selalu panjang umurnya amin amin ya robbal alamin wow mantep guys bumbunya simpel ya tapi rasanya wow ada manisnya ada gurihnya ada pedasnya ada asamnya ya mantep pokoknya dia dia ay bumbunya selamat menikmati selamat menikmati